Intro Berliki informasi lainnya, Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia KAI Council melakukan MOU dengan Universitas Cahaya Bangsa. Kerjasama ini sebagai salah satu syarat untuk memberikan Diklat Khusus Profesi Advokat. Diklat Khusus Profesi Advokat kembali digelar. Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia KAI Kalimantan Selatan. Diklat Khusus ini ditandai MOU antara DPD KAI Kalimantan Selatan dengan Universitas Cahaya Bangsa Banjarmasin di Jalan General Ahmad Yanni, kilometer 17 Gambut, Kabupaten Banjar. Penandatanganan MOU dilakukan Ketua DPD KAI Kalimantan Selatan, Bujono Asalan dengan Rektor UCB Hajah Sri Erliani. Disaksikan Sekjen DPP Kongres Advokat Indonesia Apolos Jarabonga serta Ketua Yayasan UCB Dr. Amurjani. Ketua DPD KAI Kalimantan Selatan, Bujono Asalan menyatakan kerjasama ini merupakan salah satu syarat untuk memberikan Diklat kepada para calon advokat. Iklat Khusus diikuti 28 orang secara offline dan online ini merupakan angkatan ke-6, menyusul sebelumnya juga menjalin kerjasama dengan Universitas Lampu Mangkurat. Pelaksanaan kegiatan PKP itu harus berkerjasama dengan salah satu universitas atau perbuan tinggi. Nah karena Universitas Perbuan Tinggi sendiri, salah satunya dulu kita berapa angkatan pertama sampai angkatan rumah, kita bekerjasama dengan Universitas Lampu Mangkurat. Dan ini angkatan yang kenal, kita menjalin kerjasama dengan Universitas Cahaya Bangsa karena kita rasa bahwa ini ada Universitas Bangsa dan juga Pak Khusus Hukum dan Universitas dan juga Akhara DCB, maka itulah yang memang persyaratan formalnya memang seorang pendidikan calon advokat itu harus bekerjasama dengan perbuan tinggi sesuai dengan Pak Khusus Menteri. Adanya kerjasama ini disambut baik, mengingat di kampus ini juga ada fakultas hukum. Setidaknya hal ini dapat memperkuat tenaga pengajar dan juga memberikan semangat bagi para mahasiswa. Tak hanya itu, dengan adanya kerjasama ini, ke depannya juga mempermudah proses pemagangan para mahasiswanya harapannya kerjasama seperti ini dapat terus berlanjut. Cahaya Bangsa ini juga ada Pak Khusus Hukum. Pak Khusus Hukum kita juga ini adalah salah satu juga untuk memperkuat juga tenaga-tenaga edukatif kita, tenaga pengajar kita, memberi semangat dalam hal ini bahwa mahasiswa-mahasiswanya juga dan mungkin ada kerjasama-kerjasama magang nanti ke depannya gitu ya dan lain sebagainya. Nah, kalau kita dari pihak universitas sangat mengapisasi sekali, sangat menyambut positif sekali. Kemudian kerjasama ini berlanjut terus sampai ke depan. Sementara itu Sekjen DPP KAI Apolos Jarabonga menyatakan kerjasama dengan perguruan tinggi merupakan amanat undang-undang putusan mahkamah konstitusi untuk pendidikan khusus advokat. Kerjasama dengan perguruan tinggi ini setidaknya berakreditasi B agar nantinya lahir advokat berkualitas berintegritas tinggi. Ini amanat undang-undang, ada titusan mahkamah konstitusi diharapkan bahwa pendidikan khusus advokat itu kerjasama dengan perguruan tinggi yang berakreditasi kurang-kurangnya B. Karena itu juga amanat undang-undang, tentunya juga peningkatan kualitas advokat itu yang lebih penting. Kegiatan selama lebih kurang satu pekan ini diisi sejumlah pemateri dari praktisi hukum, akademisi pengadilan agama, dan kejaksaan tinggi. Mohail Bancar TV Kegiatan selama lebih kurang-undang, dan kejaksaan tinggi. 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 Kegiatan selama lebih kurang-undang, dan kejaksaan tinggi.